Safda TV Kenapa? Karena dua sebab Yang pertama Kalimat ini mengandung penyamaan antara Allah SWT dengan makhluk Sehingga itu bisa menjadi Satu bentuk adab yang buruk Adab yang buruk kepada Allah SWT Karena Rabb kita hanya Allah SWT Rabb kita hanya Allah SWT Begitu pula kita semuanya adalah hamba Allah Maka Penisbatan Penghambaan kepada selain Allah Itu menunjukkan adanya penyamaan antara Allah dengan makhluk Sehingga itu merupakan adab buruk kepada Allah SWT Ini sebab yang pertama Sebab yang kedua Mengapa terlarang? Untuk menjaga tauhid Yaitu dengan cara menutup semua pintu yang menjurumuskan pada kesyirikan Walaupun kita tidak bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk Namun semua kalimat-kalimat Yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk Hendaklah kita hindari Kenapa? Demi menutup pintu yang dapat menjurumuskan pada kesyirikan Oleh karena itu hadith ini juga memberi pelajaran penting kepada kita Wajib kita menjauhi dosa syirik Dengan cara Tidak mendekati pintu-pintunya Dengan cara menutup semua pintu-pintu syirik Dan ini teladan dari Rasulullah SAW Begitu pula para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum ajmain Para sahabat bahkan tidak segan Menghancurkan sesuatu yang bernilai sejarah Demi menutupi pintu syirik Seperti terjadi di masa Umar bin Khattab radiyallahu anhu Beliau menebang sebuah pohon Pohon ini luar biasa Bukan hanya ada di buku sejarah Tapi ada di dalam Al-Quran dan hadith Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laqad radiyallahu anil mu'minina Idh yubayi'unaka tahta syajarah Sungguh Allah telah meriduai kaum mu'minin Ketika mereka berbayat kepadamu wahai Muhammad Di bawah pohon itu Itulah peristiwa bayat riduan Peristiwa besar dalam sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat Disebut pohon itu dalam Al-Quran Dalam hadith Nabi SAW mengatakan Tidak akan masuk neraka seorang pun Yang ikut berbayat di bawah pohon itu Tapi jamaah sekalian Pohon bersejarah itu Di masa Umar radiyallahu anhu Menjadi khalifah Menjadi pemerintah kaum muslimin Diperintahkan oleh beliau Untuk ditebang Kenapa jamaah sekalian? Karena beliau mendengarkan Ada orang-orang yang berdatangan ke sana Untuk sholat menyembah Allah Bukan menyembah pohon Mereka datang untuk menyembah Allah SWT Tapi Umar khawatir Lama-lama pohon itu yang mereka sembah Maka beliau pun menebangnya Dan itulah hari ini Yang banyak orang Mengkritik pemerintah Arab Saudi Karena katanya Menghancurkan situs-situs sejarah Jadi bayangkan kalau Umar Yang melakukan itu di masa sekarang Mungkin Umar pun akan disebut Wahhabi Jangankan jamaah sekalian Situs-situs sejarah Kuburan Yang sudah dibangun Ditinggikan Diperintahkan oleh Rasulullah SAW Untuk dihancurkan Sebagaimana Kata Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Ala abaathuka Ala ma baathani alaihi Rasulullah SAW Ketahuilah aku akan mengutus engkau Beliau berkata kepada Salah seorang pegawainya Ketika itu Ali sudah menjadi Khalifah Pemerintah kaum muslimin Ketahuilah Aku akan mengutus engkau Seperti dulu Rasulullah SAW Mengutusku Untuk Dua misi Apa dua misi itu Jangan kamu biarkan Ada gambar bernyawa Patung-patung Atau lukisan-lukisan bernyawa Kecuali kamu hancurkan Dan jangan pula kamu biarkan Ada kuburan yang ditinggikan Kecuali kamu ratakan Kenapa? Karena itu adalah Pintu-pintu kesyirikan Jadi Ini Sifat Nabi SAW Dan para sahabat Mereka Berusaha Untuk selalu menutup Segala pintu-pintu Kesyirikan Walaupun itu bernilai sejarah Tapi Tidak diperintahkan oleh syariat Untuk dilestarikan Maka Jika perlu dihancurkan Maka dihancurkan Makanya jemaah sekalian Tidak ada dalam Islam Pengagungan terhadap Peninggalan sejarah Tidak ada Dan itu sangat berbahaya Itu bisa menjadi pintu Kesyirikan Rasulullah SAW Tidak pernah berpesan Kepada kita Rumahku Dijaga baik-baik Itu bisa dijadikan Museum nanti Beliau tidak pernah berpesan Seperti itu Juga pernah terjadi Di masa Umar Ada satu masjid Yang Nabi SAW Pernah mampir disitu Ketika beliau Melakukan perjalanan Dari Madinah ke Makkah Maka Ketika Umar memimpin Perjalanan Dari Madinah ke Makkah Ada Orang-orang yang mampir disitu Dengan alasan Nabi SAW Pernah mampir disitu Maka Umar melarang mereka Kata Umar Kalau memang sudah jam sholat Silahkan mampir Kalau belum kita lanjutkan Karena Umar memahami Rasulullah SAW Tidaklah mampir Kecuali karena Sudah masuk jam sholat Bukan karena tempat itu Memiliki keistimewaan Bukan karena tempat itu Memiliki keistimewaan khusus Jadi Jangan kita perlakukan sesuatu Yang tidak diistimewakan oleh syariat Dengan perlakuan khusus Makanya masjid semuanya Sama Gak ada bedanya Kecuali yang dibedakan oleh syariat Yaitu Masjidil Haram Masjid Nabawi Dan Masjidil Aqsa Ditambah dengan Masjid Kuba Tapi selain itu sama Masjid yang baru dibangun hari ini Dan masjid bersejarah sudah 200 tahun yang lalu Sejak masa penjajahan Belanda Itu sama Gak ada bedanya Tidak ada bedanya Sholat disitu dan disana Pahalanya pun sama Tidak ada bedanya Jadi jangan kita Agungkan karena itu bernilai sejarah Itu gak perlu Itu bisa menjadi pintu syirik Dan semua benda Apapun itu Jangan kita Agungkan secara berlebihan Jika tidak ada dalil yang menunjukkan Dia punya keistimewaan khusus Apakah itu Keris Cincin Atau hanya sebuah kain Jangan kita mengatakan Ini kain pusaka Peninggalan Nenek moyang kita Itu Bahaya Itu bisa membuka pintu-pintu kesyirikan Baik Ini pelajaran yang sangat penting Yang bisa kita petik dari hadith ini Hadith ini juga memberi pelajaran Rasulullah SAW Apabila menutup satu pintu Yang haram Maka beliau berusaha memberikan solusi Jadi beliau larang disini Mengucapkan kalimat tertentu Dan beliau ajarkan sebagai Gantinya ada kalimat lain Yang dibolehkan Baik Terima kasih telah menonton